Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Channel nasib dan hoki pada kali ini, akan mengulas mengenai ramalan Sabdo Palon untuk tahun 2023, akankah Sabdo Palon benar-benar menagi janjinya di tahun tersebut. Kisah mengenai Sabdo Palon memang masih banyak menjadi pertentangan, banyak yang berkata cerita tersebut hanyalah mitos, ada pula yang mengatakan legenda, namun kisah dari salah satu leluhur yang dianggap paling sakti di Tanah Jawa ini memanglah selalu menarik untuk disimak. Jangka Sabdo Palon atau Sabdo Palon nagih janji bermula karena Sabdo Palon yang adalah penasihat spiritual dari Raja Brawijaya kelima, merasa kecewa terhadap Raja Tanah Jawa yang sudah sekian lama diasuhnya itu. Dalam Kitab Babat Negeri Majapahit, dikisahkan bahwa Raja Brawijaya V telah memeluk keyakinan baru dan meninggalkan keyakinan asli Nusantara yang adalah juga merupakan keyakinan dari Sabdo Palon. Sabdo Palon merasa kecewa terhadap keputusan Raja Brawijaya V, karena sebagai seorang raja haruslah memiliki sifat Sabdo Pandito Ratu, yaitu harus bisa memegang teguh ucapan dan pendiriannya. Selain itu, Sabdo Palon juga merasa khawatir bahwa jati diri dari penduduk Nusantara akan luntur tergantikan oleh jati diri bangsa lain, di mana jika hal ini benar-benar terjadi, maka Nusantara akan terpecah dan jatuh pada masa kekelaman. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya Sabdo Palon memutuskan untuk meninggalkan Prabu Brawijaya V dan pergi kembali ke alamnya. Namun sebelum melakukan hal tersebut, Sabdo Palon berjanji bahwa dirinya akan kembali lagi setelah 500 tahun untuk memulihkan kejayaan Nusantara seperti pada zamannya dahulu. Kedatangan Sabdo Palon setelah 500 tahun akan disertai dengan berbagai macam tanda-tanda dari alam semesta. Akankah tanda-tanda semesta ini dapat tergenapi di tahun 2023 nanti, atau bahkan beberapa di antaranya sudah terjadi. Berikut ini adalah isi jangka Sabdo Palon yang berisi tentang tanda-tanda alam semesta ketika beliau akan datang, di mana hal ini sering dikaitkan dengan ramalan Sabdo Palon terutama di tahun 2023 nanti. Kedatangan Sabdo Palon yang pertama akan ditandai dengan erupsinya Gunung Merapi di Jawa Tengah. Meskipun Gunung Merapi ini sudah berkali-kali mengalami erupsi, namun ada satu erupsi yang disebutkan dalam Kitab Babat Negeri Majapahit yang menjadi tanda dari kedatangan Sabdo Palon, yaitu jika lahar Merapi yang keluar mengalir ke arah barat daya dan mengeluarkan bau tidak sedap. Dalam berbagai versi ramalan tentang tahun 2023, juga banyak disebut-sebut bahwa pada tahun itu akan terjadi suatu bencana alam yang sangat berkaitan dengan batu dan juga api. Apakah ramalan ini merujuk kepada akan terjadinya erupsi Gunung Merapi sebagai pertanda kedatangan Sabdo Palon untuk mengembalikan kejayaan Nusantara, walahualam. Tanda kedatangan Sabdo Palon yang kedua adalah akan adanya banjir bandang. Sabdo Palon menyebutkan bahwa akan tiba suatu waktu di Tanah Jawa ketika orang yang sedang menyeberang sungai dan sudah sampai di tengah, maka sungainya akan meluap dan akan banyak menelan korban jiwa. Bencana ini apabila dikaji lebih lanjut sebenarnya memiliki dua arti, yang pertama adalah memang banjir dalam makna sebenarnya seperti yang juga disebut dalam Ramalan Dunia tahun 2023. Dan arti yang kedua merupakan sebuah sanepan Jawa atau perumpamaan, yaitu mengenai banyaknya orang yang akan gagal atau hancur di tengah jalan ketika mencoba menggapai apa yang dicita-citakan. Sabdo Palon kembali menambahkan, bahwa semua yang terjadi kepada manusia tersebut adalah takdir semesta, dan sekaligus membuktikan bahwa di dunia ini ada suatu entitas kuasa agung yang mengendalikan semuanya. Tanda kedatangan Sabdo Palon yang ketiga, adalah ditandai dengan rusaknya Tanah Jawa. Rusaknya Tanah Jawa di sini sebenarnya merujuk pada bumi Indonesia secara menyeluruh, dan menggambarkan betapa tatanan hidup masyarakatnya akan porak-poranda. Disebutkan oleh Sabdo Palon bahwa menjelang kedatangannya Tanah Jawa sudah tidak banyak lagi menghasilkan, para priai banyak yang susah hatinya, pedagang banyak yang rugi, begitu pula para petani yang sawah dan ladangnya banyak diserang hama dan pencuri. Kerusakan tersebut timbul karena ulah manusianya sendiri yang sudah rusak moralnya dan memiliki hawa nafsu yang tidak terpuaskan. Tanda kedatangan Sabdo Palon yang keempat, adalah terjadinya kelaparan dan pagebluk. Dikatakan oleh Sabdo Palon bahwa pada saat itu, manusia akan bingung mencari makan, mereka tidak lagi mempedulikan peraturan karena tidak kuasa menahan perut yang keroncongan. Belum selesai dengan masalah krisis pangan, akan disusul dengan suatu pagebluk atau pandemi dari penyakit yang mematikan, Sabdo Palon menyebutkan pagebluk itu akan tersebar merata di tanah Jawa, banyak orang yang sorenya sakit, paginya meninggal dunia. Bila dirasakan, jangka Sabdo Palon yang satu ini sangat berkaitan dengan perang Rusia-Ukraina yang bisa berimbas pada krisis pangan dunia, dan juga pandemi COVID-19 yang masih belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Tanda kedatangan Sabdo Palon yang kelima, adalah terjadinya gempa bumi sebanyak tujuh kali sehari yang membuat susah manusia. Sabdo Palon mengatakan bahwa pada saat gempa bumi itu terjadi, tanah akan menganga dan banyak makhluk halus keluar dari sana untuk menyeret manusia masuk ke dalam tanah. Mungkin Panjenengan akan teringat dengan beberapa kali musibah gempa di Cianjur ataupun Garut beberapa waktu yang lalu. Namun hal ini ternyata juga mengandung makna tersembunyi, yaitu bahwa manusia akan diseret oleh hawa nafsunya sendiri menuju kepada kehancuran atau kematian. Sebelum Sabdo Palon menghilang di hadapan Prabu Brawijaya V, dirinya kembali membuat penegasan mengenai bencana banjir dan gunung meletus yang akan menjadi pertanda awal bahwa dirinya sudah kembali hadir di tanah Jawa. Sabdo Palon menegaskan bahwa sungai-sungai akan meluap persis seperti lautan pasang dan akan menghanyutkan manusia yang tinggal di sekitarnya. Begitu pula lahar dari gunung-gunung besar yang akan membumi hanguskan desa dan ternak yang dilewatinya hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun. Semua ramalan kedatangan Sabdo Palon beserta tanda-tandanya, sebenarnya secara tidak langsung juga sudah dituliskan di dalam Jangka Jayabaya. Dan dari kedua jangka tersebut, baik Jangka Jayabaya maupun Jangka Sabdo Palon, sebenarnya membawa makna peleburan atau pemurnian manusia melalui seleksi alam. Apakah hal itu dalam rangka mempersiapkan bangsa ini untuk menuju kepada kejayaan Nusantara yang kedua kali yaitu 100 tahun setelah Indonesia merdeka, atau hanyalah bagian dari siklus hidup kita sebagai manusia? Biarlah waktu yang akan menjawabnya. Demikianlah ramalan Sabdo Palon tahun 2023, di mana tanda-tanda kedatangannya diperkirakan bisa terjadi di tahun tersebut. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita yang menyaksikannya. Akhir kata, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu dilimpahi keberkahan dalam rezeki dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin.